Pada setiap Hari Raya Idul Fitri identik dengan pembagian zakat fitrah. Di Masjid Al-Muhajirin, Kepaunen Pasar, zakat fitrah yang telah terkumpul dibagikan ke warga yang kurang mampu. Beras seberat 2,5 kg dibagikan kepada kurang lebih 800 warga kurang mampu. Pembagian dilakukan sehari sebelum sholat Idul Fitri atau dilakukan dua tahap, yakni pada sore hari dan malam hari. Sementara itu perayaan Hari Raya Idul Fitri pihak masjid tidak menggelar takbir keliling. Selain itu pelaksanaan sholat Id dilakukan secara terbatas. Tidak mengadakan takbir keliling, hanya saja kami mengadakan takbir di area masjid. Jadi yang kami lakukan saat ini adalah mempercantik area masjid agar anak-anak bisa juga merasa nyaman berada di masjid dan tidak keluar rumah. Maksudnya kami tidak keluar dari kampung Islam. Kami fokuskan pada malam hari ini pembagian zakat fitrah. Sebelumnya di Masjid Al-Muhajirin Kepawan ini juga dilaksanakan tradisi tahunan yakni menggibung. Tentunya dengan peserta terbatas sesuai dengan protokol kesehatan. Selain itu di akhir Ramadan juga dilaksanakan prosesi potong rambut bagi bayi berusia 3 bulan. Bulan Tari, Kadek Santosa, Kompas TV dan Pasar Bali.